Review lengkap PCP OD38 Dural Terbaru Diskon Rp500.000an Bisa Kredit dan COD DP Rp0. Dan tips dan trik seputar dunia perbedaan. Saya dalam segmen kali ini di akhir bulan masih dalam event Jumbo Cell Juni melimpah bonusnya. Rurin mau mereview lengkap dan nanti juga ada tes performa untuk senapan PCP OD38 terbaru. Yang mau tahu seperti apa hasil performa dan review lengkapnya simak video berikut ini. Oke teman-teman jadi senapan yang akan Rurin review kali ini dari senapan PCP klasik OD38 Dural. Nah senapannya seperti ini ya sebab berdealer. Kalau dari tampilan ini senapannya mirip sekali ya dengan senapan Fiction Dural, ada juga Benjamin Marauder, terus ada juga senapan Mauser OD38 Dural atau VanCover. Jadi untuk spesifikasinya 11-12. Oke kita bahas dulu ya dari ukuran tabung. Nah disini terlihat ukuran tabungnya yaitu OD38 dari Dural. Manometernya ada di sebelah depan ya teman-teman. Sudah dilengkapi dengan 2 cincin laras di bagian depan dan juga tengahnya disini. Jadi senapannya dijamin lebih kokoh dan kuat. Oke untuk safety dari senapannya disini pemakaiannya kita sarankan di 2000-2300 PSI. Untuk maksimal pengisian di 2700 PSI. Jangan melebihi kapasitas agar senapannya bisa lebih awet dan menjaga keselamatan pengguna senapan. Lalu untuk bagian larasnya disini bahan dari baja alur 12 OD13 dengan panjang kurang lebih 60 cm. Sudah dilengkapi juga dengan drat peredam. Untuk bagian kupler pengisian angin ada di sebelah kanan senapan dan ini sudah include kupler jantan mini ya teman-teman. Jadi kalian kalau mau isi anginnya tinggal pasang ke mupa senapan atau ke kompresor senapan. Di bagian kiri juga sudah dilengkapi dengan cancel kokang seperti biasa. Untuk grendelnya disini model side lever. Kita coba seperti apa tarikannya. Nah tarikannya ini enteng banget ya teman-teman. Ini ada satu kali tarikan grendel dan ini modelnya side lever. Nah enteng sekali ya teman-teman jadi tidak berat untuk tarikan grendelnya. Oke lanjut di bagian pengaturan power juga sudah dilengkapi ya. Dratnya ada di belakang. Bisa kalian atur untuk anginnya mau kecil, sedang atau besar menyesuaikan kebutuhan kalian. Kalau mau powernya lebih besar bisa juga kalian upgrade menggunakan Fermi Sumi. Untuk chamber disini terbuat dari bahan dural dan tentunya sudah CNC. Untuk modelnya chamber tumpuk ya sebut bediler. Oke kita lanjut ke bagian chambernya disini. Bagian rail mountingnya ukuran pikat ini yaitu 22 mm. Kalau kalian mau pasang teleskop harus menyesuaikan dulu ukuran mountingnya. Karena mounting bawaan senapan terkadang ada yang bawaannya ukuran standar 11 mm. Ada juga yang 22 mm. Dan untuk diameter rail mountingnya disini 22 mm itu sama ya dengan diameter serombong dari senapanya sobat berdealer. Jadi disini terlihat ya untuk besarnya itu hampir sama. Oke dan di bagian chambernya disini di bagian kiri ada merek dari senapanya yaitu Pace Hunter. Untuk varian warna dari chambernya ada tiga. Ada merah, hitam, dan hijau army. Di bagian picu dan belindung picu disini juga terbuat dari bahan dural. Jadi kualitas dari senapanya oke banget ya sobat berdealer. Dan dilengkapi juga dengan safety picu atau pengunci picu. Untuk bagian popornya hanya ada satu varian untuk saat ini yaitu varian popor klasik. Terbuat dari bahan kayu mahoni. Finishingnya seperti ini ya. Bukan glossy jadi agak-agak doff. Warnanya kecoklatan sedikit cerah ya sobat berdealer. Untuk bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan karet sandaran bahu. Oke sekarang kita timbang dulu untuk berat dari unitnya saja berapa. Disini kita timbang tanpa aksesoris apapun ya sobat berdealer. Jadi cuma senapan saja kira-kira beratnya berapa. Disini untuk berat dari senapan saja yaitu 3,8 kg ya. Jadi tidak sampai 4 kg. Nah lumayan berat ya sobat berdealer untuk sekelas senapan PCP. Karena kalau untuk jenis PCP yang popor klasik seperti Fiction Ruger itu beratnya cuma 3 kg saja. Oke sekarang kita ukur dulu untuk panjang laras dan panjang keseluruhan dari senapannya. Kita mulai dari lubang pengisian peluru ya teman-teman sampai dengan ujung. Nah kalau dari lubang pengisian peluru sampai dengan ujung drat peredamnya disini 66 cm ya. Tapi kalau terhitung dari larasnya saja ya sekitar 60 cm lebih sedikit ya sobat berdealer. Oke kemudian kalau untuk panjang keseluruhan dari popor hingga ujung senapan yaitu 112 cm. Jadi kurang lebih 1 meter lebih sedikit. Oke sebetulnya disini Ruger sudah mereview untuk spesifikasi dari senapannya PCP Pace Hunter OD38 Dura. Nah sebelum merupakan info untuk harga dari senapannya berapa kita coba cek dulu untuk hasil dari performa PCP Pace Hunter seperti apa. Kita akan uji untuk tes FPS kemudian tes akurasi dan tes konsumsi angin. Yang mau tahu seperti apa hasil performanya simak video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman sudah kita lihat ya barusan untuk hasil dari performanya oke banget ya. Untuk hasil FPS-nya dengan 10 kali tembakan tertingginya bisa 946 fps ya kurang lebih namantem banget ya. Sekelas PCP OD38 fps-nya bisa hampir seribu. Kemudian untuk akurasinya juga sudah kita tes kurang lebih dengan jarak 40 meter untuk target yang kita bergunakan yaitu 3 buah korek api. Dan untuk mimis yang dipergunakan mimis barakuda match menggunakan teleskop discovery. Untuk hasil dari tembakannya juga oke banget ya sobat bedilar 40 meter akurat. Jadi kalau untuk sekelas senapan lokal dengan panjang aras kurang lebih 60 dengan tabungnya OD38 menghasilkan akurasi dengan jarak 40 meter dan fps 940an itu sudah bagus banget ya sobat bedilar. Dan untuk hasil konsumsi anginnya juga lumayan irit ya dengan seribu fps yang kita habiskan untuk tes dari tembakannya. Oke teman-teman untuk harga senapan dari PCP pesantar OD38 Dural dari harga 2.450.000 rupiah menjadi harga 2 juta rupiah saja. Dan kalian nanti akan mendapatkan bonus eksklusif ya sobat bedilar. Yang pertama nanti spesial kita akan kasih buat kalian ada celana kamuflase ya seperti ini nanti ukurannya random. Kemudian selain celana juga kita akan kasih tali sandang jerat buat kalian. Nah tali sandangnya seperti ini ya teman-teman. Tali sandang jerat kulit warna coklat JE klasik. Lalu tidak lupa ada mimis holder sebagai pelengkap bonus. Dan yang terakhir tidak lupa juga ada surat-surat ya disini dalamnya ada STKS, SPK dan kartu garansi. Nah begini ya sobat bedilar. Oke selain harga unit only yang kedua ada harga katalog dari harga 2.900.000 rupiah. Menjadi harga 2.248.000 rupiah. Untuk bonus dari harga katalognya disini yang pertama kalian akan mendapatkan tas senapan. Lalu ada juga tali sandang jerat seperti ini. Ada peredam basnel, ada magazin CNC. Kemudian ada mimis holder. Ada juga celana kamuflase gratis ya tetap. Nanti juga yang terakhir ada sikat laras. Dan tidak lupa ada surat-surat kelengkapannya ya. STKS, SPK dan kartu garansi. Untuk harga full setnya dari 4.600.000 rupiah menjadi harga 3.248.000 rupiah saja. Kelengkapan tambahan akan mendapatkan kompa PCP filter merek Fiction. Dan tidak luar juga ada teleskop discovery ukuran 39x40 IRAC. Yang cocok banget kalian pergunakan untuk senapan Pash Hunter OD38 Dural. Nah kalau untuk mountingnya nanti kalian bisa ganti dengan ukuran pikat ini menyesuaikan dengan jamber senapannya. Untuk benefit yang kalian dapatkan jika order di Armada Default Indonesia pastinya banyak banget. Sobat berikutnya pertama akan mendapatkan senapan dengan kualitas terbaik karena sudah melalui proses quality control. Ada tes akurasi, ada video proses packing dan video pengecekan senapan. Lalu kita juga akan memberikan gratis packing kayu dengan nominal 30-60 ribu rupiah. Ada asuransi DXP, BC, jaminan paket sampai sesuai pesanan. Lalu yang terakhir kita juga akan kasih garansi ke kalian. Yang pertama ada garansi retur. Garansi retur yang berlaku selama 3x24 jam yang bisa kalian claim hanya dengan mengirimkan video proses unboxing atau video pengecekan senapan dari awal hingga akhir untuk mengecek kondisi senapan dan kelengkapan orderan kalian. Tanpa video tersebut kita pastikan garansi servis dan returnya hangus. Nah kalau untuk garansi servisnya nanti kita kasih ke kalian selama 3 tahun gratis ya Sobat Berdila tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk cara order di Armada Rifle Indonesia ada banyak banget dan yang paling penting kalian harus menghubungi dulu admin kami ada CS ICA dan CS IRA. Untuk nama rekening jangan lupa hanya atas nama CV Pusan Air Rifle ada BRI, BNI, dan BCA. Untuk pembayaran selain transfer bonus kita juga menyediakan fitur COD atau cash on delivery dengan pengiriman ke seluruh Indonesia. Untuk yang mau order melalui marketplace kita juga menyediakan ada Tokopedia, Shopee, dan BliBli. Untuk adminnya 5 hingga 8 persen dari harga senapan. Dan yang mau kredit kalian harus pengajuan dulu di aplikasi Gopay Letter atau Credivo. Dan jika sudah mendapatkan limit yang cukup kalian bisa check out di Tokopedia Armada cicilan hingga 12 kali DP 0 rupiah. Untuk website dari Armada yaitu www.armadarevalindonesia.com bisa kalian cek semua produk dari Armada Rifle Indonesia. Dan untuk sosial media jangan lupa di follow juga ada Instagram, Facebook, dan TikTok shop. Untuk channel WhatsApp dari Armada juga jangan lupa di follow ya kita akan memberikan info-info menarik seputar dunia perbedila. Waspada penipuan buat sobat berdealer di seluruh Indonesia yang mengatasnamakan Armada Rifle Indonesia atau CV Busan Erival. Tapi dari nomor WA, nomor rekening, kemudian dari akun sosmed dan marketplace-nya bukan yang kita infokan di Youtube ini. Jadi harus selalu waspada dan berhati-hati. Kalau kalian ada kritik, saran, ide konten, masukan, dan lain-lain bisa langsung tinggalkan komentar kalian di bawah sini. Dan kalian juga bisa komentar mengenai produk kami yang terbaru yaitu BCP Presenter UD38 Dural. Kira-kira menurut kalian gimana sih dari hasil performanya. Oke thanks for watching, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Apapun senapannya Armada Rifle Indonesia, solusinya bersama kita majukan senapan Indonesia. Bye-bye! Bye!